Halo teman-teman sekalian, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang mitigasi risiko terjadinya burn-in pada layar AMOLED. Jadi, burn-in ini merupakan kerusakan pada bagian piksel layar AMOLED atau istilah kerennya Dead Pixel. Jadi, penyebab terbesar dari burn-in ini adalah penggunaan layar yang tidak teratur, sehingga membuat panas berlebih pada ponsel kita. Nah, panas berlebih ini menyebabkan terjadinya pembakaran pada bagian piksel layar HP kita, yang ditandai dengan titik warna ungu pada HP. Nah, titik warna ungu ini kemudian membiru, lalu menghitam. Nah, parahnya ini permanen, Pak. Dan yang lebih mengerikan dari peristiwa ini adalah titik ungu ini dapat menyebar sewaktu-waktu. Burn-in! Tapi, tenang dulu bos, selama kamu pakai HP-nya buat ngejalanin aktivitas-aktivitas harian kayak main WA atau main game-game ringan, dengan tetap memperhatikan penggunaan layar, HP kamu akan aman-aman saja dari burn-in. Nah, untuk itulah penting bagi kita untuk memitigasi risiko terjadinya burn-in ini. Jadi, pada segmen ini, kita bagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu mitigasi sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi burn-in. Percayalah teman-temanku sekalian kalau burn-in ini akan selalu menghantui pengguna HP dengan layar AMOLED. Pasalnya, sudah banyak korbannya, Pak. Berbagai macam penyebab dikeluhkan oleh pengguna, dan setelah saya riset, penyebab terbesarnya adalah karena penggunaan layar yang tidak teratur. Terutama bagi para gamer-gamer. Saya ingatkan ya, HP dengan layar Super AMOLED atau AMOLED ini tidak cocok buat player game, khususnya player game online. Kalau seandainya kamu main game online-nya ini cuma beberapa menit, itu masih dalam kata aman dari burn-in. Cuman permasalahannya di sini, game online ini sifatnya adiktif, Pak. Sehingga membuat player-nya kecanduan dalam memainkan game yang terkait. Dengan kata lain di sini, si pengguna telah keluar dari zona memperhatikan penggunaan layar. Jadi, hindari game online ya kalau mau aman dari burn-in. Nah, selain penggunaan layar, ada faktor pendukung yang menyebabkan layar HP rentan terkena burn-in cuy. Yaitu kecerahan layar yang tinggi. Ditambah lagi, tidak rutin mengganti anti-gores. Udah pernah juga saya jelaskan ya masalah anti-gores ini? Dan wall paper juga harus rutin diganti cuy. Mau gak mau, suka gak suka, burn-in ini bakalan terjadi sewaktu-waktu. Tinggal waktu yang berbicara. Semakin kamu menerapkan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi, maka ini akan memperlama terjadinya burn-in. Ya, kalau tidak, 1-2 tahun kamu akan rasa cuy. Nah, biasanya nih, kemunculan burn-in ini ditandai oleh kemunculan titik ungu kecil pada layar HP yang dapat menyebar sewaktu-waktu. Jadi, warna ungu pada layar ini akan mengalami perubahan warna. Mulai dari ungu, kemudian membiru, lalu menghitam. Dan pada bagian yang berwarna hitam, layar sentunya udah gak makan cuy. Dan pada saat inilah, kita harus mengamankan data-data penting yang tersimpan pada HP yang terkena burn-in ini. Dengan cara memindahkan data-data penting ke kartu SD atau perangkat lain. Pada suatu masa, layar HP yang terkena burn-in ini bakalan menghitam semua, Pak. Saat layar HP ini menghitam semua, kamu tidak bisa ngapa-ngapain cuy. Nah, menyikapi hal ini, kamu dikasih dua opsi nih antara ganti layar atau beli HP baru. Kalau kamu ingin bermain aman, ya tinggal beli HP baru aja cuy. Tapi, bermasalahannya di sini harganya lebih mahal. Tapi kalau tidak, kamu bisa mengganti layar aja cuy, harganya lebih murah. Dan yang perlu diperhatikan di sini, saat mengganti layar, kamu diberi dua pilihan untuk memilih layar LCD atau AMOLED. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau layar LCD, harganya merakyat. Tapi, mudah pecah. Ya, walaupun begitu, potensi untuk burn-in kembali terjadi tidak ada, Pak. Nah, kalau layar AMOLED, harganya lebih mahal 1 juta ke atas, Pak. Layarnya kuat, tapi potensi untuk burn-in bakalan ada. Dan untuk mendapatkan layar AMOLED yang ori, hanya ada di servis center sesuai dengan merek HP yang kamu gunakan.